Terima kasih telah menonton 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 Kalau begitu kita ke rumahnya saja ya. Kamu tergit apa, Resmi? Baru nggak, Res? Nel, Nel, Nel. Kamu bisa beliin obat buat aku nggak, Nel? Kamu tahu kan obat yang biasa aku minum? Obat? Obat apa, Res? Obat ini loh, Nel. Ini resetnya, Nel. Ini resetnya. Aku belum obat penenang, Res. Bukan, bukan obat penenang. Kamu tahu kan aku punya sakit Insom, Nel. Yaudah deh, aku beli dua belok aja ya, Resmi. Pak Ustadz tuh, habis ini ya, Pak. Oh iya, Pak. Pak Ustadz, Pak Ustadz sini deh, Pak Ustadz. Masya Allah. Mbak Resti, ternyata nggak sakit nih. Tadi Nel ngomong apa, Resmi, senang aku ke Pak Ustadz. Begini, Pak. Pak Nelah itu sebetulnya ingin mengajak Pak Resti. Untuk berhenti di tempat karaoke. Aduh, Pak Ustadz tahu nggak. Sebenarnya Nelah tuh punya penyakit jiwa. Dia tuh suka berhalusinasi. Sebenarnya, saya yang mau ngajak dia berhenti dari karaoke itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Nelah tuh takut kalau mau berhenti. Dia tuh takut ketahuan Mami. Bukan saya tidak percaya dengan kata-kata Mbak Resti. Tapi apa yang saya bisa buat kalau saya bisa percaya sama Mbak Resti? Apa buktinya? Kau nggak percaya ini nih obatnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz lihat kan? Ini atas nama siapa? Nelah kan? Astagfirullahaladz. Ini juga tuh. Ini Nelah juga kan? Pak Ustadz percaya kan? Saya makin bingung begini ya. Bagaimana itu? Yaudah makanya Pak Ustadz jangan percaya deh kata-kata dia. Pasti dia ngembalik-balikin fakta kayak gitu deh. Waalaikumsalam. Nah itu Mbak Dela datang. Pak Ustadz. Ya. Aku harus berhubung-hubung sakit lagi deh. Kalau Dela tahu pasti dia berikan fakta gitu deh. Dia bakal berholusinasi gitu. Maaf Mbak Nelah. Mungkin saya pamit duluan. Mungkin Mbak Nelah bisa untuk istirahat dan menemani Mbak Resti. Ya Nelah kamu sendiri aja ya teman-temanku. Saya disini Pak Ustadz. Iya. Ustadz lu nggak sih? Ustadz udah nggak mau lagi diam di tempat ini Pak Ustadz. Ustadz tau Ustadz aja deh. Ustadz tau nggak kalau aku diam di sini. Yang ada juga saya tuh bala berantem terus sama Resti. Nelah ya ampun. Segitu pencinya kamu sama saya. Kamu jujur Nelah. Aku pengen kamu insap. Jangan berpikir-pikir fakta kayak gitu dong Nelah. Jadi kamu pikir? Aku tuh udah fitah kamu. Iya. Nelah udah 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 aku nggak mau diserahin. Kenapa sekarang itu aku yang salah. Dan kamu selalu benar. Aku pusing nih udah 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 udah. Maaf Mbak Nelah. Tenang. Tidak ada yang menghasut. Mungkin sekarang lebih baik Mbak Nelah kita pulang. Dan kami antar. Yakin Mbak Nelah lagi kecapean. Ya sudah kita pulang. Ustadz. Ya. Saya jadi makin deunya sama keterangan Mbak Nelah dan Mbak Resti. Ya betul banget. Memang keterangan mereka itu sama-sama meyakinkan. Jadi kita harus cari mana yang benar mana yang salah. Kalau memang Mbak Nelah itu apa yang dikatakan Mbak Resti. Kenapa Mbak Nelah datang ke kita? Ya Allah 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 Ya baik submission ada nominal nominal balikul exhale dan lihat emang préyatolia. Terima kasih.